Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satres Krimpores Aceh Barat Daya atau Abdiah menangkap AB, seorang penadah sepeda motor curian asal Aceh Selatan. AB harus ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka pasca Satres Krimpores Abdiah. Beringkus TJ, 38 tahun, seorang pedagang warga desa Bagelan, Kecamatan Gedong, Lataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, melakukan pencurian sepeda motor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Rahmat Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Rahmat. Halo, Firda. Rahmat, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan dari AB ini? Penangkapan AB ini berawal dari penangkapan pelaku pencurian yang dilakukan oleh Kedin, seorang warga Lampung, yang melakukan pencurian beberapa hari yang lalu di kawasan Kota Blampidi. Dari situlah, Respirin Pores Aceh Barat Daya melakukan pengembangan sehingga menangkap penadahnya, yaitu AB ini. memang AB ini merupakan penadah yang sudah beroperasi atau telah menjalankan kegiatan ini berapa tahun silam seperti itu. Jadi memang saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka TD pelaku pencurian ini, TD menjual kepada AB dan memang saat itu hanya didapatkan satu. Namun pengakuan AB terhadap penyidik itu ada puluhan hingga ratusan kenderaan yang sudah jual seperti itu. Kemudian sejak kapan tersangka ini menampung sudah menampung sepeda motor curian tersebut? Informasi yang dihumpul oleh penyidik dari tersangka AB ini, dia sudah beroperasi sejak dua tahun silam atau tepatnya sekitar tahun 2019. Rahmat, kemudian sudah ada berapa unit yang telah dijual dan ditampung oleh pelaku ini? Yang sudah dijual sudah ratusan. Sudah ditampung oleh si AB dan dijual kepada masyarakat itu sudah ratusan. Jadi memang karena ini barang curian, memang rata-rata ini dipakai untuk kegiatan tambang yang jarang beroperasi di jalan raya. Sehingga memang aksi jual belinya terhitung sangat lancar. Apalagi harga yang ditawarkan sangat murah. Sekitar Rp1 juta hingga Rp5 juta paling mahal seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Seremi News Indonesia, Rahmat Saputra atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Rahmat juga sudah menghimbun keterangan dari Kabak Ops Polres Abdiya Kompol. Mas Ril, berikut terlibatnya untuk Anda. Titik motor ini diambil berbeda lokasi. Berbeda lokasi dengan catatan pertama kita dapatkan yang bersangkutan masih memakai helm di tempat yang sama, di tempat titik pertama. Kemudian dari hasil pengembangan, maka kita dapatlah empat unit BB ini. Dari barang bukti ini, satu dari penadah yang sudah kita dapatkan sudah diberalih tangan, yang tiga masih dengan tersangka ini. Jalan itu sudah dibuat setubuh. Saya yang disiankan itu yang titik. Oh, sedangkan terimakasih. Tertanya adalah yang hanya mengekalkan Setua pembetulan ini, dua, 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 dua... Keren adalah yang diurus ajakkan dan bagi batu seluruh hati di tempat itu yang sudah terlalu baik. atau jika mana hidup berbuka